Intro Presiden Jokowi Dodo meminta agar libur panjang akhir tahun dan pengganti cuti bersama Il Fitri dipangkas Hal itu diminta oleh Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara Pemangkasan libur tersebut mengingat kondisi pandemi virus corona yang masih terjadi hingga saat ini Meski begitu belum terdapat kepastian beberapa banyak jata libur yang akan dipangkas tersebut Hal itu masih akan dibahas di tingkat menteri Muhajir bilang saat imun perintah telah memiliki capaian positif dalam penanganan COVID-19 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi berkaitan dengan masalah libur cuti bersama akhir tahun termasuk libur pengganti cuti bersama Khadraya Il Fitri Bapak Presiden memberikan arahan supaya ada pengurangan Karena itu Presiden meminta supaya indikator ini dipertahankan diupayakan semakin baik Terang Muhajir Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 Jumlah kasus aktif dan angka kesembuhan ini di Indonesia lebih baik dibandingkan dengan rata-rata dunia Sebagai informasi berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hingga Minggu 22 November 2020 Terdapat 497.668 kasus positif di Indonesia Dari angka tersebut sebanyak 418.148 kasus sembuh dan 15.000 kasus meninggal dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!